Dalam rapat kerja Gubernur dengan Kepala Daerah dan Camat Sekalimatan Barat tahun 2023 beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimatan Barat Sutan Miji meminta pemerintah daerah bersinergi dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang. Menurut Sutan Miji, TPPO dapat dicegah dengan adanya peluang pekerjaan yang menjamin untuk masyarakat di Kalbar. Maka dari itu, Sutan Miji meminta agar Pemda di Kabupaten Kota Sekalbar untuk menyampaikan pada perusahaan-perusahaan di Kalbar agar menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Hal ini untuk mencegah terjadinya TPPO agar tidak ada masyarakat yang bekerja ke negara lain. Tapi 80 persen pekerjanya harus yang berbicara seorang ke negara. Boleh, bicara kan seperti itu boleh. Supaya keluarga kita bisa menikmati pemanggungan itu dan tidak berbicara. Kalau kerja di luar itu punya skill tertentu ya, itu kenal. Jadi itu besar. Tapi sekalipun kadang ada sepertinya tidak punya sertifikasi, makanya bahwa lairat yang bekerja itu sekarang kita ubah. Saya ubah menjadi pusat sertifikasi kalian. Jadi dia sudah betul-betul bisa sertifikasi. Selain itu, Sutan Miji juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polda Kalbar serta jajaran dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kalbar. Sebab dalam sebulan terakhir, beberapa kasus TPPO berhasil diungkap. Terima kasih.